Kisah tragis kurir ekspedisi lagi-lagi terdengar. Sistem kemitraan disebut jadi penyebab kasus-kasus kayak gini terulang. Mekanisme kemitraan yang ideal itu adalah yang setara, perlu digarisbawahi yang setara, saling menguntungkan, egaliter, dan tidak ada struktur hirarkis. Namun dalam mekanisme kemitraan platform dan juga mitra pengemudi maupun kurir yang saat ini adalah hubungan kerja di mana kemitraan itu tidak terjadi atau apa yang disebut sebagai kemitraan semu. Karena apa? Platform mengontrol secara penuh kerja mereka dalam melaksanakan tugas melalui mekanisme algoritma, kemudian kontrol secara langsung, bagaimana mekanisme rating, dan lain sebagainya. Itu pendapat Anindya Desi Wulansari, dosen Universitas Tidar sekaligus peneliti tamu Iqba UGM. Ia bilang sistem kemitraan semu merupakan akar dari masalah ketidaksejahteraan kurir. Pada praktiknya perusahaan kerap tak menerapkan prinsip kemitraan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Di balik kesan fleksibel yang ditawarkan, perusahaan merancang sistem kemitraan yang justru mengendalikan penuh para kurir secara tak langsung. Sistem ini juga cenderung dimanfaatkan sebagai cara agar perusahaan tak perlu memberikan beragam hak kerja yang layak kepada para kurir. Sistem kemitraan dalam konteks ini malah bersifat eksploitatif. Kerangka hubungan, ini berbeda ya dengan kerangka hubungan kerja yang formal ketika ada, ada apa ya, dilindungi oleh regulasi baik itu waktu kerjanya, kemudian ada upah minimum, jaminan sosial, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak terjadi ketika hubungan kerja seperti halnya pada kurir ya, hubungan kerja kemitraan yang terjadi pada satu sisi mereka dituntut untuk menyediakan sarana produksi kendaraan, handphone, pulsa, dan lain sebagainya. Kealih-alih mereka dilindungi oleh jam kerja seperti halnya pekerja atau buruh formal 48 jam per minggu dalam kerangka kerja kemitraan semu ini para mitra kurir maupun ojol itu bekerja lebih lama. Bekerja lebih lama karena harapan mereka adalah ketika mereka semakin lama bekerja mereka akan mendapatkan pendapatan yang layak. Anindya juga menyebut salah satu faktor yang turut membuat perkara ini tak kunjung usai adalah kurangnya kesadaran kolektif para mitra untuk mendesak perusahaan memberikan jaminan kerja yang layak kepada mereka. Saat ini belum ada upaya-upaya kolektif yang didasarkan atas kesadaran kolektif para kurir atau pekerja gig ini untuk membangun kesadaran bersama bahwa oh ini kondisi kerja kita itu tidak seharusnya seperti ini. Maka kemudian bisa mendorong misalnya pihak platform maupun pihak pemerintah untuk memberikan jaminan atau regulasi yang berpihak kepada mereka. Namun kemudian dalam relasi kerja gig yang kemudian membuat mereka bekerja lebih lama mereka bekerja saja sudah menghabiskan waktu ya apalagi untuk berserikat. Terima kasih telah menonton!